Terima kasih. Jambu ini menjadi salah satu komoditas unggulan di desa Kuyo. Jambunya segar, diambil langsung dari pohon. Keunikan jambu ini ialah jumlah bijinya kurang dari 3% atau sangat sedikit. Oh iya, jambu kristal bisa berbuah sepanjang tahun dan lebih bagus pada musim panas. Nah, sepertinya tempat ini cocok untuk kamu berlatih bola sebentar, mumpung ada waktu senggang. Ayo, oper bolanya kesini. Semoga niat dan usaha kami ini berbuah baik di pernama nanti. Walaupun kami belum menemukan paman pelati. Eh, rupanya bibi sudah selesai peti jambu. Selamat menemukan paman pelati. Rupanya, semangat kami berlatih bola sangat membara nih. Teman, jambu yang diketik bibi biasanya akan dijual ke tengkulang. Tapi sebelumnya jambu kristal akan ditimbang terlebih dulu. Ayo kita bantu kawan. Setelah ditimbang, dua jam kristal dimasukkan ke keranjang. Ayo kawan, disusun yang rapi ya. Biar bisa muat banyak di keranjang. Lang, ini bisa rapi. Tolong di mana Pak D ya. Iya, Budi. Ini lang, kami bakal lawakmu yang jalan ke kanca-kanca ya. Selamat datang, Budi. Ayo, Ayo. Kami dapat yang segar-segar nih. Terima kasih ya, Abi. Kami hantarkan jambu ini ke paman dulu. Pencarian paman misterius harus ditindah lagi. Demi titipan jambu bibi, teman. Kami harus memberikan jambu ini dulu ke paman. Nah, mumpung ada paman, sekalian saja deh kami ikut naik. Lumayan menghemat tenaga untuk mencari paman misterius. Pegangan ya. Ayo, paman, berangkat. Inilah bonusnya tinggal di desa. Keindahan alamnya masih sangat terjaga. Sawah di sini bukunya. Memang kampungku ini surga tersembunyi di balik lareng pegunungan Jawa Timur. Udara yang segar, cuaca yang cerah, kebersamaan yang indah. Sempurna, teman. Seperti ini saja sudah membuat kemiri yang gembira. Ternyata benar. Bahagia itu sederhana. Lestari alamku.